Konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok di Biograd, Yugoslavia pada tanggal 1-6 September 1961 memutuskan mengutus wakil ke negara adik kuasa untuk menjelaskan hasil konferensi, terutama yang berhubungan dengan bahaya perang. Presiden Soekarno dan Presiden Mali Modibo Keita diutus untuk menemui Presiden John F. Kennedy. Ini kali kedua Presiden Soekarno bertemu dengan Presiden Kennedy. Menurut adjudan Presiden Babang Wijonarko, pada prinsipnya Kennedy mensetujui penjelasan Soekarno dan berusaha merealisasikannya. Soekarno senang, seketika itu juga dia mengundang Presiden Kennedy agar datang ke Indonesia menjadi tamu pemerintah dan rakyat Indonesia. Hal ini pun disetujui oleh Kennedy, kata Babang Wijonarko dalam buku yang berjudul Sewindu Dekat Bung Karno. Setelah kembalinya ke tanah air, Soekarno membentuk tim arsitek yang dipimpin oleh Darsono untuk membangun sebuah guest house atau Wismanegara. Wismanegara ini dibangun di lingkuan Istana Merdeka, Jakarta. Pembangunannya dimulai pada tahun 1962. Untuk menghormatinya, Bapak membangun sebuah guest house yang baru dan leks di halaman samping Istana agar sahabatnya itu bisa tinggal lebih comfort di Indonesia, kata Guntur Soekarno Putra dalam Bung Karno dan kesayangannya. Bapak juga merencanakan untuk membawa keliling ke seluruh pelosok Indonesia yang dia ingin lihat dan ia ingin ketahui. Presiden Soekarno menjalin persahabatan dengan Presiden Kennedy dalam satu kunjungan ke Washington. Presiden Soekarno tak segan membicarakan hal-hal di luar politik. Dalam autobiografinya, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Dia menceritakan perlakuan di media AS yang kerap menggambarkannya sebagai donjuan. Kennedy yang hangat dan ramah mengajak Soekarno ke lantai dua gedung putih dan ke kamar tidurnya untuk berbincang-bincang. Menurut Presiden Soekarno, serangan semacam itu akan menimbulkan harmoni dan menimbulkan ketegangan hubungan AS dengan negara lain. Kennedy setuju, tapi menguntungkan atau tidak kemerdekaan pers merupakan satu bagian dari warisan Amerika. Presiden Soekarno kemudian menceritakan kunjungan wakil Presiden AS, Alben Barkley, pada tahun 1950-an. Kendati serombongan gadis cantik mencium Barkley. Tak satu pun surat kabar Indonesia menyiarkannya. Tak mau memperpalukan seorang negarawan. Anda memang benar, tapi apa yang dapat kulakukan, bahkan aku juga dikutuk di negeriku sendiri. Kata Kennedy. Kalau Anda dikutuk di rumah sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kukira aku tidak perlu mendapatkan penghinaan seperti itu di negeri Anda. Seperti yang dialami kepala negaranya sendiri, kata Soekarno. Kennedy kemudian berjanji akan datang ke Indonesia di musim semi pada tahun 1964. Namun dia tak tidak pernah datang. Dia dibunuh di Dallas, Texas. Soekarno terkejut mendengar kabar itu. Di hadapan para menteri di Istana Bogor pada tanggal 23 November 1963, Soekarno menyampaikan Bela Sungkawa. Dengan peristiwa sedih ini, sirnalah seorang pemimpin besar bangsa Amerika yang saya hormati dan saya hargai. Kata Soekarno ini dikutip dalam Harian Merdeka tanggal 25 November 1963. Soekarno juga menambahkan, Secara pribadi saya mengenal beliau sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk mempertumbuhkan negara AS dan memberikan kedudukan kepada bangsanya sesuai dengan perkembangan dunia dewasa ini. Semoga bangsa Amerika dapat mengatasi kehilangan putra besarnya yang juga di mata dunia mempunyai martabat yang utama. Sementara itu, Wisma Negara terus dibangun dan selesai pada tahun 1964. Tamu negara pertama yang menginap di Wisma itu adalah Pangeran Norodom Sihanuk, kepala negara Kamboja. Itu saja info yang saya dapat bagikan kali ini. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.